Ribuan masyarakat kebupaten Batanghari mengantar jenazah wakil bupati Batanghari Sofya Yusuf Fatah hingga ke lokasi pemagaman di kampung halaman Almarhum Sang Suami yakni Abdullah Fatah di desa Durian Luncuk. Wafatnya Sofya membuat masyarakat kehilangan sosok pemimpin Batanghari yang ramah dan bersahaja. Sempat menjalani perawatan selama satu hari di rumah sakit Siluam Jambi pada minggu 23 Mei 2020, tepat pukul 23.50 Senin 25 Mei malam, wakil bupati Batanghari Sofya Yusuf dikabarkan tutup usia saat tengah mendapat perawatan di rumah sakit tersebut. Meninggalnya wakil bupati Sofya akibat penyakit serangan jantung yang dideritanya. Jenazah wakil bupati Batanghari Sofya Yusuf Fatah dipulangkan ke rumah duka di kota baru Kota Jambi, kemudian dibawa ke Kabupaten Batanghari untuk dimakamkan di kampung halaman Sang Suami Abdullah Fatah. Setibanya di Kabupaten Batanghari, jenazah wakil bupati Sofya Yusuf Fatah disinggahkan sebentar di rumah dinas wakil bupati Batanghari dan disambut tangisan duka oleh para keluarga serta kerabat dan jajaran ASN di lingkup NK Batanghari. Tidak hanya itu ratusan warga pun tampak di sekitar lokasi. Jenazah kemudian langsung dilepaskan secara kedinasan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari untuk menuju lokasi pemakaman di desa Durian Lunjuk. Hingga tiba di desa Durian Lunjuk yang merupakan tempat lokasi pemakaman, jenazah wakil bupati Batanghari Sofya Yusuf Fatah langsung disambut oleh ribuan masyarakat yang sudah menunggu. Dan kemudian disolatkan kembali di masjid Lunjuk, kemudian langsung diantarkan ke lokasi pemakaman. Prosesi pemakaman berjalan dengan lancar. Pada momen duka ini, anak, keluarga, serta kerabat tak kuasa menahan tangis saat melepas kepergian almarhumah untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu sosok yang banyak dikenal oleh masyarakat Apalagi sekarang dia masih menjabat Waktu ini berarti ke tempat Tentunya apalagi masyarakat muncul Sangat-sangat hilang Karena beliau itu orangnya Sangat dekat dengan masyarakat Apalagi dengan keluarga Ada aduk ini dulu siapapun Diangkatnya sama Sama-sama dibantu Sama-sama memberi kasih kepada siapapun Perwadi Firdaus Cek TV melaporkan